ya baik kita mulai saja perkulian kita dengan sama-sama baca basmala ya bismillahirrahmanirrahim ya kita ini pertemuan yang kelima ya kelima apa kelima ya kelima ya kita kemarin sudah belajar bentuk jaringan dari sudut pandang teknologi ya dalam hal ini teknologi komputer kemarin kita ada jaringan pohon, jaringan star, bintang jaringan mesh atau jaringan macem-macem yang terkait dengan jaringan melihat dari sudut pandang ilmu teknologi komputer nah hari ini juga kita akan belajar, akan diskusi bersama terkait dengan jaringan ini tetapi dari sudut pandang komunikasi ya komunikasi ilmu sosial ya nanti kita akan melihat antar lembaga dan lembaga kemudian jaringan ini kan bentuk seperti multi-level jaringan terpimpin ya, ada yang tidak terpimpin kemudian juga ada yang nanti jaringan antar terpimpin jadi kita akan melihat pengelompokan dari sudut pandang komunikasi sosial ya komunikasi sosial atau di masyarakat tentang terkait dengan jaringan informasi ini nah di learning juga sudah Bapak sampaikan materi ya materi perkuliahannya rangkumannya ya ini coba Bapak lihatkan dulu nah ini ya jadi kita akan melihat bentuk jaringan atau bentuk atau kompulasi jaringan dari pola-pola dalam ilmu sosial ini ya katakanlah dalam kehidupan sehari-hari ya bentuk jaringan yang kita logikakan seperti ya ini ya seperti sebuah jaring gitu kalau kita lihat di sekarang itu ada model-model apa ya model-model bisnis yang multi-level itu kan sebenarnya bentuk jaringan juga ya nanti ada satu orang sebagai apa nanti di bawahnya ada kaki-kakinya kemudian berkembang lagi ya nanti pusatnya di mana pimpinan ininya di mana kita itu diibaratkan seperti itu dan kita di dalam berkomunikasi dalam satu lembaga juga ada yang membentuk seperti itu ya diibaratkan atau dilogikakan sebagai jaringan yang terpimpin dan tidak terpimpin artinya kalau kita di komputer itu kita buat mungkin servernya gitu ya server utamanya gitu kan servernya nah kalau di sini berarti kan mungkin ini sebagai kalau dia satu di universitas di universitas berarti kan ada fakultas-fakultas nah itu adalah jaringan dari jaringan di kampus ya tapi sebagai terpimpin itu di rektorat ya nanti di bawahnya ada fakultas ada fakultas sien fakultas pendidikan agama islam dan yang lain-lain itu sebagai sebagai jaringannya ya tapi rektorat sebagai pusatnya nah itu ya jadi kita ibaratkan seperti apa ya kalau digambarkan ya seperti ini ya ini yang pertama kita bahas dulu yang tidak terpimpin ya artinya non non terpimpin itu berarti kan kalau Bapak gambarkan tadi yang rektorat dengan fakultas-fakultas berarti terpimpin tadi ya ada satu yang menjadi apa ya leder sebagai pusat dari data pusat dari kebijakan pusat dari semuanya ada di kantor pusat ya di di rektorat ya tapi kalau yang jaringan yang non terpimpin ini tidak tahu di mana itu sebagai pusatnya ya sebagai pusat dokumentasinya tidak tahu kemudian apa nih di mana yang semuanya memiliki posisi yang sama ya jadi kita misalnya perpustakaan antar perpustakaan misalnya perpustakaan satu dengan perpustakaan sekolah misalnya antar perpustakaan WIN WIN Rdene Patah dengan WIN Sundan Kalijaga membentuk kerjasama misalnya nah itu tidak tahu siapa yang menjadi pusat siapa yang menjadi sumber dari misalnya penentuan kebijakan jadi kebersama ya kecuali misalnya WIN dengan WIN tapi kemudian di tengahnya ada diktis dikti misalnya atau kemenak nah itu nanti sudah membentuk jaringan terpusat berarti semua jaringan di ada di kemenaknya sama seperti misalnya kita seperti yang kemarin Bapak besiswa ya 5.000 dokter misalnya kan nah itu kan sebenarnya sudah membentuk jaringan itu tiga seluruh seluruh perguruan tinggi Islam seluruh perguruan tinggi Islam itu yang para dosen ya misalnya mendapatkan Biasiswa nanti laporannya ke kemenak ya ke dikti diktis ya direktorat tinggi Islam jadi itu yang menjadi pusat datanya nanti juga seluruh seluruh laporannya seluruh pembiayaannya diserahkan misalnya di diktis nah itu sudah sudah ter terpimpin gitu ya terpimpin kalau dia yang non terpimpin ya kita tidak tahu ya antar sama sama lembaganya memiliki posisi yang sama dan digambarkan dengan ini tadi ya digambarkan dengan bentuk seperti ini ya jadi pada ini jaringan non terpimpin ya pada berbagai gambar konfigurasi jaringan di bawah ini titik merupakan simpul atau unit informasi kalau kita ibaratkan setiap lingkaran ini perpustakaan ya perguruan tinggi atau sekolah nah itu yang ini bisa berkaitan dengan ini ya yang ini dengan ini seluruhnya kemudian juga berbalik arah gitu ya semuanya bisa saling berkomunikasi karena sudah ada MUI atau kerjasama ya dengan dengan lembaga itu ya kesepakatan sama seperti kalau kemarin ada juga misalnya membuat seperti kita transformasi dari UIN transformasi dari IIN ke WIN nah waktu itu kita WIN Raden Patah tahun 2015 itu transformasi dari IIN ke WIN karena di perguruan tinggi Islam itu kalau dia satu jurusan namanya Stein kalau sudah ada fakultasnya 5 maka dia akan berubah jadi WIN kalau ada 5 fakultas umum yang ada yang fakultas umumnya lagi jadi bukan hanya Islam kelima itu Islam semua misalnya seperti kemarin kita ada dakwah ada musludin ada tarbiah ada sariah ada PB misalnya kalau saya ekonomi itu masih Islam semua makanya jadi tapi begitu sudah ada kedokteran ada science kita sudah berubah jadi WIN nah kemarin ketika transformasi ke IN ke WIN itu yang membiayakan itu ada project implementing unit jadi ada unit dana IDB dari luar negeri tapi dikoordinasikan dengan kemenat PMU namanya project management unit PMU orang bilang PMU dana IDB nah itu kita tergabung dalam four in one jadi empat empat kerjasama four in empat universitas empat IIN waktu itu ada IIN Palembang IIN Sumatera Medan ada Lombok sama Semarang nah empat itu gabung jadi satu kemudian bersama-sama mengajukan ingin pindah dari WIN ke dari IIN ke WIN dan itu mengajukan ke kemenat kemudian kemenat ditembus ke mengajukan ke presiden dan setelah di ACC maka kegiatan itu namanya four in one jadi tergabung dalam empat empat jaringan yang ingin berubah menjadi WIN WIN nah jadi keempatnya itu sudah terpimpin karena dia pusat pusat pelaporan pusat pendanaan itu memang dari luar negeri dari IDB dari IDB developing bank bank IDB SDB nah lalu kemudian ke kemenak nah kemenak itu sebagai jaringan yang pusatnya ya pimpin di pusat lalu kemudian disebarkan ke ke dalam empat empat berguruan tinggi itu ya coba kalau kita lihat terpimpinnya ya kalau dia terpimpinnya seperti apa jaringannya yang terpimpinnya ini ya artinya kalau seandainya ini dari ini ada kemenak disini ya PMU nya disini nanti PAU Windraden Patah PAU Medan Lombok dan Semarang kemudian ya ada empat karena kemarin ada empat ya itu nah sudah itu bentuk jaringan kita bisa katakan itu jaringan terpimpin ya jaringan terpimpin ya kemudian ya ini kalau kita mau konsepkan ini ya garisnya sepertinya yang tidak terpimpin ini yang terpimpin yang terpimpin ini sebenarnya apa nih gambar 16 menunjukkan bentuk jaringan tanpa ada pusat pengarah komunikasi ya itu tadi ya kalau kita mau antara perpustakaan satu dengan perpustakaan lain kemudian tidak ada ya pokoknya sama-sama ya kita butuh butuh buku butuh bahan pustaka saling bantu gitu ya pokoknya semuanya posisinya sama nah pada gambar tersebut terdapat 6 simpul ya 6 simpul itu ada 6 perpustakaan kalau kita mau gambarkan itu ada 6 perpustakaan kemudian menghasilkan 15 hubungan ya antar simpul rumusnya oh itu ya berarti kan ini kalau kita mau beralih ke matematik ya ini kan kayak gini ya kayak dulu kita belajar matematik ada N kemudian min 1 bisa dibagi 2 ya berarti berarti gimana tuh kalau seandainya N nya itu 6 ya ini kalau kita mau rumuskan bagaimana nih dapatnya menghasilkan 15 hubungan antar simpul katanya berarti 6 6 min 1 dikali ya 6 N nya kalau kita buat ini ya 6 N itu N itu perpustakannya ya katakan itu sebagai titik simpul itu ya N 6 dikurang 5 dibagi 2 6 dikurang 5 6 dikurang 1 jadinya 5 ya 5 dikali 5 dikali berapa tuh 5 dikali 6 ya 5 dikali 6 artinya kan 5 kali 6 berapa 30 pak 30 bagi 2 ya 30 bagi 2 15 15 jaringan artinya ada yang kesini ada yang ini ya artinya perpustakan A bisa ke B bisa ke C bisa ke ini ada 16 ya jadi berapapun kalau kita tambah lagi berarti tinggal ini aja rumusnya ya rumusnya N plus N min 1 itu kalau kita mau membuat rumus jaringan berapa kali kita saling berkomunikasi gitu berarti ada 16 jalur ada 15 jalur komunikasi ya komunikasi antar jaringan itu nah ini sebenarnya melogikakan rumus-rumus matematik seperti itu ya sama seperti kita ntar Bapak sudah jelasin sebelum ini sama seperti kita membuat menghitung ya menghitung jumlah kalau kita di pertanian ya jumlah ada kita lahan 1 hektare kemudian mau ditanami sawit misalnya 1 jaraknya 10 antar sawit 10 meter maka ada berapa jumlah sawit yang kita butuhkan atau jumlah batang karet yang kita butuhkan nah itu kan kalau kita mau menghitung kan sulit tapi sebenarnya pakai rumus ya seperti tadi ya sama seperti kita menghitung jaringan ini juga hanya rumusnya lebar plus 1 kemudian dikali dikali 2 ya coba kalau misalnya kita rumuskan maksud Bapak rumus-rumus matematik yang kita anggap sulit waktu kita belajar matematika ternyata dilogikakan ditempatkan di di apa di kehidupan nyata itu ya manfaatnya seperti ini ya sama seperti kita tadi membuat jaringan ternyata kalau kita ada 6 perpustakaan berapa apa namanya berapa alur komunikasinya tadi ya berapa alur komunikasi ternyata bisa kita simpulkan 15 dengan rumus N dalam kurung 1 N lagi min 1 gitu ya dibagi 2 nah kalau udah salah yang ada juga rumus untuk menghitung jumlah volume atau isi ya nah itu jumlah volume atau isi itu ternyata digunakan untuk menghitung ya tadi ya kalau kita ada lahan lahan 1 hektare misalnya kemudian kita tanemi sawit lalu ya kita pakai rumus L plus 1 kali 2 kalau salah gitu ya lebar nah kalau kita misalnya ada tanah ya tadi ya 10 10 meter 10 meter 10 meter jaraknya 55 berarti 10 berapa isi isi batang batang sawit atau isi batang karet coba kalau kita hitung ya kalau kita punya lahan 10 meter jaraknya 1 meter 1 meter 1 meter ada 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 berapa isi 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 yang butuhkan kan ini batang kelapa yang harus kita tanam ada gak bisa yang hitung gitu ada 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 berapa isinya ya 10 1 kalau ngitungnya gimana ya dihitung aja ya berarti kan ada kalau dia 10 nanti tadi rumusnya nanti kita cari rumusnya ada berapa itu berapa isinya ya kalau kita membuat atau kalau kita punya ini aja punya lahannya 1 meter persegi maka tanamannya berapa itu ya berarti kan kalau kita 1 meter persegi berarti kan 4 ya 1 ujungnya 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 itu ya ini kalau kita mau buat rumus berarti 1 lebar plus 1 lebar plus 1 di kali apa ditambah ya kali 1 ya kali 2 kayaknya jadi isinya 4 ya kalau kita 100 berarti 100 kalau 1 hektare kalau 10 tadi ya 10 plus 1 11 11 kali 2 berarti 100 kali 2 100 11 kali berarti berapa berapa kalau kita nah ini larinya malah ke ini ya berapa tadi bapaknya ingin ngeliat saja memastikan bahwa rumus-rumus matematik itu bisa dimanfaatkan untuk logika seperti itu ya tadi membuat jaringan kalau kita mau hitung A ke B B ke C ternyata ada 15 dengan rumus plus N dikali N plus N min 1 dibagi 2 ya nah kalau kita ini apa tadi menghitung volume isi ya volume isi itu berarti lebar kali lebar plus 1 kali 2 kalau salah ya kali 2 itu bisa kita buktikan ya kalau apa kalau kita menerapkan rumus-rumus itu di dalam kehidupan sehari ya oke terlepas dari itu ya itu nanti kita jadi apapun misalnya rumus-rumus matematik ketika dijadikan di kehidupan sehari-hari ya kita bisa bisa dilogikakan kemudian dan memang benar ya sama seperti apa ya itu teori-teori kan misalnya rumus pascal rumus Archimedes ya nanti dia bisa hitung ya volume air volume apa volume semua ini ya semua semua di dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita mau masang keramik saja itu kan kalau kita mau menghitung-hitung nah orang sudah ada pakai rumus ya tukang itu bisa bisa memprediksi kalau lebar 1 meter misalnya keramik lebarnya 30 ya misalnya 2x3 ruangan itu keramiknya 30 nanti kita bisa bisa hitung dengan rumus-rumus itu ya walaupun kalau sedikit kan kita hitung hitung aja sedikit ya tapi kalau udah luasnya udah lantai 1 lantai 2 lantai 3 berarti kan perlu rumus yang bisa menghitung itu oke itu ya itu hanya sebagai apa ya perumpamaan ya sama seperti kita ini tadi tipe pemimpin kita di diutamakan seperti anggaplah yang yang paling sama seperti ini yang tertimpin misalnya yang paling ini dikatakan sebagai pemimpin ya sebagai sumbernya kalau disini disebutkan sumber itu bisa dapat pusat dokumentasi ya apa pusatnya di di server kalau kita komputer ya kalau kita di lembaga ya seperti tadi Bapak sampaikan bahwa 6 6 apa sebagai rektorat sebagai penentu kebijakan sebagai apa semua laporan kembalinya ke pusat misalnya nah itu ya jadi ada yang terpimpin ada yang tidak terpimpin ini tidak terpimpin rumusnya kita sudah tahu kemudian untuk yang jaringan terpimpin ini ada rumus ya jaringan terpimpin dengan 6 simpul karena adanya koordinator ya ya yang terpimpin ini ya koordinatornya ya ini maka hubungan antara sama simpul tidak terjadi oh ya berarti kan kita kalau mau menghitung ya terciptanya 6 saluran saja ya karena kalau kita ini ibaratkan ini win rektorat ya rektor rektorat ini fakultas laporannya memang ke rektorat ya tidak ada yang silang kesininya ya tidak ada silang kesini berarti cuman menghasilkan 6 6 saluran koordinasi ya 6 6 jaringan gitu kan pokoknya fakultas melaporkan hasil akademiknya hasil hasil apa pegawai ya ke aktifan pegawai terus kemudian pembayaran gaji dan lain sebagainya laporannya ke pihak rektorat ya berarti ke pusatnya ya di pusat rektorat nah itu itu hanya digambarkan seperti itu ya jadi nanti kita kalau di masyarakat oh ini ada kerjasama antara win dan antar win oh berarti itu kerjasama yang tidak terpimpin gitu ya tapi kalau kita ingin adakan MUU misalnya antara kemenak win antar win di seindonesia nah itu berarti terpimpin semua laporan berada di kemenak atau kita misalnya di fakultas dengan rektorat berarti itu sudah terpimpin ya terpimpin di rektorat oke itu ya kemudian ada lagi jaringan yang di sini ada jaringan non terpimpin dengan pusat khusus nah ini ya jadi jaringannya tidak terpimpin tetapi ada pusat khusus ya ada pusat khusus nah ini bisa kita gambarkan misalnya apa ya antara perpustakaan tetapi juga misalnya menggaet ya menggaet misalnya kita ada CSR ya atau misalnya ada sponsor ya kita umpamakannya jadi melogikakannya seperti itu ya jadi ada pihak lain juga yang mendanai gitu tapi dia memang tidak urusannya tidak tentang urusan masalah perpustakaan gitu kan jadi tetap jaringannya ke setiap perpustakaan itu ya tetapi berkemungkinan yang di sini yang tidak ya pusat yang khusus misalnya dia hanya ada beberapa hal saja yang ikut andil dalam tapi kita dia penentu ya dia penentu misalnya kalau tidak ada yang ini berarti kegiatan kita tidak akan terlaksana misalnya itu bisa bisa digolongkan bahwa jaringan non terpimpin dengan pusat khusus nah itu ya jadi ya kita hanya melogikakan saja gitu ya jadi ada yang terpimpin berarti tadi ya ada rektorat ada fakultas fakultas ada misalnya yang tidak terpimpin antar perpustakaan antar universitas ada yang tidak terpimpin tetapi ada pusat khusus ada salah satu lembaga yang bisa membuat kegiatan kerjasama kita itu berjalan mungkin salah satunya sponsor itu sponsor itu nanti bisa dia dikatakan sebagai pusat khusus ini kita akan terlaksana kalau tidak ada kalau tidak ada yang mendanai misalnya kita tidak akan bisa terlaksana ini kita hanya bermain logika bermain logika bahwa dalam bentuk-bentuk kerjasama itu seperti itu oke ini yang selanjutnya kita akan lihat mungkin ada berapa lagi ada empat ya ada ada satu lagi jaringan yang tidak terpimpin oke tadi sudah ada yang terpimpin kemudian tidak terpimpin terpimpin dengan khusus ya dengan pusat khusus yang selanjutnya kita akan lihat jaringan yang ini sudah ya pusat khusus ya jadi ada dua contoh ya bisa seperti ini bentuknya bisa seperti ini ini jaringan terpimpin dengan pusat khusus nah ini tadi ya ini yang ini kalau kita logikakan misalnya ini antar fakultas sudah ada nah ini ya ini juga jaringan terpimpin dengan pusat khusus misalnya seperti yang Bapak sampaikan tadi ini ada kalau tadi kan ada sponsor saja lah gini ya ada sponsor berarti kan antar perpustakaan kemudian sponsor nah kalau ini ini sponsornya ini misalnya yang Bapak ceritakan tadi ada WIN kemudian ada WIN Palembang WIN Semarang Medan kemudian Lombok Mataram Lombok kemudian disini ada Kemenak baru disini ada dari luar negeri dari IDB IDB Bank Bank Dunia Bank Dunia nah itu jadi Bank Dunia menyerahkan dana ke apa ke Kemenak ya kantor Kemenak Pusat diktis ya Direkturat Perguruan Tinggi Islam ya kemudian dia sebarkan ke 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 WINnya ya antar yang tadi yang perubahan dari 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 apa dari WIN ke dari YIN ke WIN tadi ya nah itu jadi dua kali ya dari sini ke ke pusatnya dulu kemudian disebarkan ke ke sub-subnya ya bisa saja misalnya Kemenak memberikan ke rektorat rektorat sebarkan ke fakultas nah itu ya kalau tadi kan lebih besar lagi IDB Bank Dunia ngasih dana ke Kemenak Pusat Kementerian Agama Pusat untuk membangun WIN 5 WIN 4 WIN tadi 4 in 1 tadi baru kemudian Kemenak nyebarkan ke WIN ya nah jadi seperti itu ya kita melogikakannya nah yang terakhir ini ada bentuk jaringan komunikasi antar jaringan eh komunikasi antar jaringan terpimpin nah sama seperti ini ya misalnya ini WIN WIN ada fakultas-fakultas ya WIN Raden Patah ini ada WIN Sunan Kalijaga ada fakultas-fakultas ya nah kemudian WIN mengadakan MOU dengan ini ya misalnya kita dalam hal apa ya kuliah umum maka ketika ada kuliah umum kita bisa ambil dari WIN Raden Patah kemudian mengadakannya dengan WIN pusat pusat juga menyebarkan ke fakultas-fakultasnya nah gitu jadi terpimpin-terpimpin kemudian saling kerjasama ya tapi di dalamnya ada ada fakultas sama seperti kemarin kita Prodi ya nah kalau kemarin berarti kerjasamanya itu antar fakultas adab dan humanera WIN Raden Patah yang dibawa di itu terpimpin ya karena di bawahnya ada prodi-prodi salah satunya misalnya prodi ilmu perpustakaan nah lalu kemudian ada ilmu fakultas adab dan ilmu budaya kalau di WIN Jogja ilmu fakultas adab dan ilmu budaya ya kalau di WIN Palembang fakultas adab dan humanera ada juga prodi ilmu perpustakaannya berarti kan pusat terpimpinnya ke fakultas nah jaringan yang di fakultas itu ada prodi-prodi nah prodi karena sudah MOU antar dua fakultas kemudian kita mengadakan kuliah umum misalnya kemarin ya kuliah umum dosen-dosen fakultas prodi ilmu perusakaan mengajar ke prodi ilmu perusakaan di Jogja nah itu kan artinya kita sudah kerjasama antar yang terpimpin antar antar terpimpin ini namanya ya terpusat komunikasi antar jaringan terpimpin jadi yang terpimpin dengan yang terpimpin kemudian mengadakan kerjasama juga nah itu lebih luas lagi ya lebih luas jadi ada beberapa macam itu kalau kita gambarkan berarti ada yang non terpimpin 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 tidak apa khusus ya kemudian berarti ada jaringan terpimpin pusat khusus kemudian dengan jaringan terpimpin dengan pusat khusus juga ya kemudian ada antar jaringan antar jaringan terpimpin nah yang terakhir ini hubungan jaringan terpimpin dengan pusat khusus dengan jaringan terpimpin lainnya wah ini lebih meluas lagi ya jadi misalnya disini win ya ini win kalau ini jadikan win berarti ini fakultas ini fakultas ini misalnya fakultas adab ini fakultas terbiah kemudian ada prodi-prodinya bisa ya kalau disini dia kemenak disini win 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 sunan kali jaga berarti ini fakultas-fakultasnya nah itu jadi hubungan jaringan terpimpin dengan pusat khusus ya pusat khusus dengan jaringan terpimpin lainnya jadi ini yang lebih luas ya nah jaringannya lebih apa ya ini laporannya misalnya ke pusat ke rektorat tapi prodi ke fakultas dulu fakultas ke rektorat ya kan ini juga fakultas terbiah kesini juga ke rektorat prodi-nya misalnya prodi manajemen pendidikan Islam ada prodi GPMF eh guru ya buru misalnya apa di dalamnya ada prodi-prodinya nah bahwa pikir itu ya yang untuk yang kalau kita buat melogikakan pimpinan eh apa jaringan terpimpin dan bentuk-bentuk jaringan di dalam eh kehidupan sehari-hari nah sekarang ini aja deh apa coba kita eh logikakannya jaringan jaringan bentuk jaringan itu dengan eh di tempat kita masing-masing ya itu masuk di dalam jaringan mana misalnya atau contoh kan tadi kan ada terpimpin tidak terpimpin kemudian terpimpin dengan khusus nah ya kemudian komunikasi antar pimpin dan komunikasi antar pimpin dengan pusat khusus nah itu yang lebih lengkapnya lagi oke coba itu aja ya kita eh contohkan boleh dengan misalnya kalau ada di masyarakat ya sebutkan apa gitu ya tapi kalau tidak ada coba google searching di internet nah contoh jaringan yang terpimpin silahkan tidak apa-apa ya ini bapak coba satu-satu berarti ada lima lima tipe jaringan itu ya anda jelaskan bukan anda contohkan saja lah bentuknya ya bentuk jaringannya seperti apa kalau ketemu di internet boleh di sharekan kalau mau di ceritakan saja ini pak ada jaringan terpimpin misalnya RT RT dari bupati bupati ada kegiatan kemudian dia nyerahkan saluran misalnya bantuan ya PRT antar RT antar lurah camat nah itu udah banyak lah ya mana tuh masuk di dari yang terkecil aja dulu terpimpin ada yang tidak terpimpin misalnya ini kita mau nyalurkan bantuan dari teh botol sosro nah berarti itu pihak khusus ya kita ngadakan kegiatan antar lurah antar RT berarti oh ini jaringan tidak terpimpin tetapi ada pusat khusus kemudian dikelola lagi oleh PRT misalnya oh berarti ini sudah oleh Pak RW misalnya oh berarti ini sudah terpimpin kemudian ada pusat khusus misalnya misalnya antar antar desa kemudian dengan Bupati misalnya oh ini berarti antar terpimpin dengan pusat khususnya oke ya itu coba contohkan atau sambil searching di internet apa mulai dari mana partisipannya ini oke Aditya Mulana mana Aditya ada Aditya ada kau belum ada Anindia Anindia ada Anindia ada Pak ya coba Anindia contohkan jaringan yang terpimpin itu misalnya seperti apa bentuk jaringan terpimpin ya contohkan tentang apa saja tentang sekolah tentang desa tentang karangtaruna ya tapi dia jaringan terpimpin bentuk jaringan terpimpin ada Anindia Anindia Maaf Pak bisa diulang Anindia contohkan kegiatan di masyarakat kalau kita lihat dari cara kerjanya oh ternyata itu adalah jaringan yang terpimpin kerjasama terpimpin ya misalnya seperti Bapak contohkan tadi ada ada rektorat kemudian ada fakultas fakultas nah itu termasuk bentuk jaringan yang terpimpin semua laporan kembali ke rektorat misalnya kan jalurnya fakultas ke rektorat fakultas ke rektorat tidak fakultas adab keterbiah tidak misalnya nah itu kita logikan saja di masyarakat apa ya atau searching di google cari contoh jaringan terpimpin contoh jaringan terpimpin di masyarakat coba kalau tidak ketemu nanti boleh searching di google hanya dia dua screen share dulu screen share ya pak ya screen share aja apa sudah kalau bisa menyebutkan contohnya silahkan videonya mana videonya enggak 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 pak screen share ya pak di mana di kantor apa di mana di win di di kia pak di win kantor di perusahaan pak perusahaan ya pak iya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak lagi apa nyari buku sumber buku ingin put CD pak apa sambil PPL enggak pak kenapa oh ini aja apa berkunjung enggak pak ingin put CD pak yang ingin put CD di perpustakaan iya pak perpustakaan win iya yang di kampus B pak kampus B apa ikut ada di sana ada kegiatan iya pak tugas pak dari ibu ibu malam oh tugas sekolah eh tugas kuliah iya 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 enggak apa-apa nah contohkan bentuk kerjasama yang jaringan terpimpin namanya tadi ya search screen ya pak boleh kalau ada ceritakan saja kalau punya sudah bapak ini ada contoh jaringan terpimpin itu karena digambarkan tadi kan ada satu apa pusat yang untuk pelaporan untuk kebijakan dan sebagainya kemudian yang lainnya melaporkan ke pimpinan itu misalnya dicontohkan tadi bapak contohkan kuen kemudian ada fakultasnya nah kalau di masyarakat apa di karangtaruna boleh misalnya di lembaga organisasi organisasi sosial lainnya boleh misalnya di oh ini ada lembaga apa yang untuk untuk sosial di masyarakat misalnya kita kumpulkan antar karangtaruna tapi kemudian sumber dananya dari donatur misalnya dari teh botol sosro atau dari indomie nanti kita yang nyebarkan para karangtarunanya gitu kan boleh coba gak nemu pak di google pak ha gak nemu pak gak nemu coba sharekan dulu share screen pak ya ya share share berapa 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 bulan dikasih tugasnya berapa hari setiap Senin pak selama sebulan setiap Senin selama sebulan meng-input ya atau lain-lain meng-input apakah sudah kelihatan secara screen saya pak ya setiap screen contoh jaringan terpimpin di masyarakat terpimpin ya terpimpin contoh jaringan informasi atau gimana ya contoh jaringan aja jaringan informasi boleh jaringan masyarakat di ini apa dicontohkan bentuk file juga apa misalnya nanti di dalamnya kan ada jaringan informasi dan kerjasama perbustakaan yang ini pak terpimpin ada gak coba jaringan contoh jaringan terpimpin gitu aja contoh jaringan terpimpin ada gak contoh informasi kerjasama konsep jaringan kerjaan perbustakaan kalau secara spesifik gak ada ya gak ada kalau secara spesifik itu tuh sejarah oh gak ada terpimpin ya sejarah sistem demokrasi terpimpin coba itu coba klik sejarah sistem demokrasi terpimpin tuh belajaran sejarah apa kerjasama misalnya demokrasi apa ya demokrasi sejarah ya sejarah demokrasi coba yang di gambar saja lah klik gambar jaringan terpimpin gambar jaringan terpimpin tapi pilih gambar-gambar siapa tahu disitu ada ini aja apa contoh back lagi ulang lagi jaringan terpimpin tapi bukanya jangan all ya gambar saja jaringan bentuk jaringan terpimpin atau diagram jaringan terpimpin lah gitu ini ya ya boleh coba biasanya kalau kita coba klik satu yang mana yang terpimpin itu ya ketua pemimpin ini ketua perpustakaan ya pak yang A ini wakilnya yang B ini sekretarisnya yang C ini bendaharanya pak mungkin gitu mana coba-coba tadi kan lembaga itu ini ya ini ini apanya bentar pak itu sudah masuk di ini ya kalau di klik muncul disitu yang tadi saja yang tadi saja yang ini ya pak itu coba ini kalau ceritakan kalau ini kan jaringan terpimpin ya nah ceritakan maksud gambar ini seperti apa kalau kita ibaratkan perpustakaan lah ya perpustakaan nah ini contoh seperti apa kalau dikatakan sebagai jaringan kerjasama terpimpin misalnya ini perpustakaan daerah ya perpustakaan provinsi ya berarti di pinggir-pinggirnya perpustakaan apa nih perpustakaan daerah pak ya ini daerahnya perpustakaan provinsi berarti ini ini perpustakaan apa di bawah provinsi apa kota daerah kota persamaan kota kalau kalau di provinsi satu kotanya kabupaten atau kota sama ya kabupaten garis miring kota kalau Sumatera Selatan kan kotanya kota Kalembang ke kabupatennya ada muaranim ada ada perpustakannya misalnya ya nah ini kalau andai kan ini perpustakaan muaranim ini Banyuasin ini Oki Oku ya itu maksudnya kalau disini ada perpustakaan provinsi cara kerjasamanya seperti apa misalnya coba contohkan provinsi mengadakan kegiatan apa misalnya misalnya pak provinsi mengadakan kegiatan literasi itu pak terus nah terus perpustakaan kota dan daerah itu saling ini mengikut saling berpartisipasi pak ya saling berpartisipasi tetapi ini kan berarti kan dari partisipasinya dia tidak kesini kan ya laporan dan lain sebagainya ke provinsi ya iya pak ya ke provinsi karena dia terpusat terpimpin ya terpusat kalau yang tidak terpimpin kan dia bisa kesini bisa kesini nanti saling ini ya tapi ini dia semua pelaporan karena misalnya kegiatan literasi tadi itu misalnya dia di daerah di wajiban untuk mengembangkan literasi misalnya ya jadi kita akan kerjasama misalnya kalau sekarang itu ada namanya COD ya apa itu digital ya online digital itu terus kemudian terus kemudian COD COD sih itu ya SOFI ya ini apa maksudnya apa literasi digital itu ada kemarin yang di daerah itu pernah denger gak yang mana pak Perpustaka nasional yang itu ya Perpustaka daerah memberikan bantuan digital ya buku-buku digital dari Perpusnas nah itu kan untuk literasi itu nanti dia pilih di seluruh provinsi itu ada tiga berapa misalnya ada enam Perpustakaan keupaten kemudian dia suruh dikasih komputer dikasih file-file internetnya ya nah kemudian tapi dia laporannya harus ke perpustakaan daerah ya provinsi ya karena itu bantuan dari Perpustakaan nasional misalnya jadi dia ada kerjasama literasi informasi digital nah kemudian setiap periode dia akan cek sampai di mana dia ini ya pak pemanfaatannya ya karena sudah dikasih peralatannya kemudian dibangun pak dibangun misalnya outdoornya dibangun taman bacanya ya bahkan ada yang dibuat taman karena dibantuan ada dananya ya nah lalu kemudian itu sudah kerjasama ya kerjasama antar yang terpusat terpimpin ya terpimpin kemudian dia melaporkan aktivitasnya nah itu nah itu ya oke ya mungkin seperti itu aja melogikakannya ya melogikakan kita di dalam masyarakat bahwa terpimpin itu semua persoalannya lari ke yang di pusat ya oke satu yang terpimpin sudah sekarang yang kedua Aditya ada Aditya 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 ada gak kalau tidak masih belum Rivaldo Rivaldo ada ada Pak nah coba Rivaldo ceritakan atau tentang apa yang dimaksud dengan jaringan yang tidak terpimpin ya kalau tadi kan menceritakan ada kegiatan kemudian laporannya harus ke pusat ya ini yang tidak terpimpin ya tidak terpimpin contohnya seperti apa atau gambar akan seperti tadi aja dia coba bagannya dulu seperti apa tadi coba screen share dulu nanti kita logikakan dengan di masyarakat iya Pak kameranya itu ya handphone apa komputer handphone Pak ya gak apa-apa handphone sama aja kan jaringan non terpimpin ya Pak iya coba screen share dulu ringan non terpimpin kalau dari gambar itu kan sebenarnya kita bisa nanti kita bisa contohkan di perpustakaan saja lah ya misalnya kita antar perpustakaan udah udah kelihatan Pak ya udah terpimpin yang tidak terpimpinnya ya tidak non tidak terpimpin ya nah itu ya berarti yang pertama itu ya yang ini Pak ya itu ya nah itu kalau digambarkan di jaringan andaikan itu antar perpustakaan kan itu bagaimana menggambarkannya ini misalnya ini misalnya coba jaringan kerjasama antar perpustakaan perpustakaan kaupaten misalnya misalnya ini ada sekayu Banyuasin Musi Banyuasin Oki Oku Muara Nim Lahat mengadakan kerjasama kalau menurut saya dari dari gambar perbedaan dari gambar terpimpin kalau yang terpimpin tadi kan ada yang pusatnya gitu ya Pak kalau yang non terpimpin ini tidak ada pusatnya Pak gitu Pak jadi kalau mengadakan kegiatan itu jadi tidak ada tidak ada yang memimpin gitu maksudnya itu kalau di dari gambar sini itu dari kabupaten antar kabupaten itu langsung berkoordinasi Pak kalau yang terpimpin tadi kan berkoordinasinya melalui pusat nah kalau yang terpimpin ini koordinasinya mungkin melalui langsung kabupaten antar kabupaten begitu Pak ya berarti kan dia sudah misalnya kesepakatan ada ada lima perpustakaan yang MOU bersama ya misalnya lima kepala perpustakaan ini kumpul misalnya yuk kita mau mengadakan kegiatan apa ya katakanlah literasi ya tapi kita misalnya karena tidak ada dana dari pusat ya kita berdikari sendiri-sendiri misalnya mengadakan kegiatan ya bisa saja dari yang Banyu Asin ini ke Lahat misalnya kan nanti dua ini boleh langsung ini jadi laporannya kan dua itu dua 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 cuman dua perpustakaan ya tapi yang lain mungkin hanya hanya sebagai bahwa ini memang sudah satu jaringan kemanapun kita bisa mengadakan kegiatan ini ya dan tidak ada apa ya pelaporan khusus ke koordinasi tadi ya koordinasi ke pusat kita boleh tetapi sudah secara resmi dan misalnya ini ada tujuh ada enam perpustakaan ini kita bareng-bareng misalnya mau mengembangkan perpustakaan misalnya kita adakan otomasi perpustakaan misalnya diantara nanti kan kita bisa saling saling apa membantu ya saling antar apa peopaten itu tetapi ya tanpa ada ini ya tanpa ada pelaporan khusus mungkin kalau dia dua ini sama ini saja satu saat terjadi dua itu ya sudah nanti antar antar dua perpustakaan itu oke baik itu ya apa tadi Rivaldo kemudian udah ini pak ya ya oke sekarang masih ya Serina 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 ada Serina Sembiring betul ada kalau Serina belum ini Azila ada Ada Pak Ya Azila coba ya coba ceritakan terkait dengan jaringan terpimpin non-terpimpin tapi dia ada pusat khusus maksudnya seperti apa ini seperti misalnya adanya kerjasama antara perpustakaan misalnya antara perpustakaan Uyin Raden Fata dengan perpustakaan Uyin Sunan Kalijaga nah yang gimana itu tuh membutuhkan dana Pak agar terlaksananya pelaksanaan itu seperti adanya sponsor pusat khususnya itu dengan adanya sponsor sponsor ya pihak lain yang khususnya ya kita maknanya seperti itu ada sponsor misalnya dari Coca-Cola Pondesen misalnya kan nah itu artinya secara ini nanti laporannya walaupun Coca-Cola itu tidak berkaitan dengan ilmu perpustakaan kita bisa adanya sumbang atau donasi dari Coca-Cola itu kita bisa ngadakan literasi otomasi dan yang lain-lainnya ya seperti itu ya kalau kita gambarkan kalau digambarkan coba digambarkan seperti apa ketik aja screen share gambarkan bisa screen share sudah jaringan kerjasama yang mana itu yang ya itu ya itu ya ya artinya kan pihak ke berapa itu ya itu kalau kita klik kenapa gambar itu muncul karena memang ada yang meng-upload makalahnya mungkin ya ataupun tulisannya di internet muncul itu jadi ya tadi ini ya gambarkan di apa ada pihak lain yang tidak misalnya bukan bidang kita juga ya tetapi bisa juga menjadi pusat khusus ya untuk pelaksanaannya ya untuk kegiatan itu terlaksana ya baik sudah ya ini siapa azila ini sudah tiga kemudian empat yang terpimpin kemudian tadi terpimpin dengan pusat khusus ya terpimpin dengan non terpimpin dengan pusat khusus kalau dia non terpimpin eh jaringan terpimpin dengan pusat khusus nah gimana tiba ini si siapa ya terpimpin tapi dia dengan pusat khusus katanya tadi kan non terpimpin tapi dia ada pusat khusus ada ada Coca-Cola tadi ya Coca-Cola Bandesan tadi ya nah sekarang dia terpimpin tapi dia punya pusat khusus eh Kusmuji Kusmuji coba Kusmuji ada gak iya Pak wah terpimpin tapi dia punya pusat khusus nah itu bagaimana gambarnya dulu deh biar kita bisa maknanya ya bentuk jaringan dia terpimpin tapi dengan pusat khusus terpimpin terpimpin dengan pusat khusus ya kameranya mana bentar pak ya ketemu gak terpimpin tapi dengan pusat khusus ya tinggal dua lagi ya satu lagi nanti kita sudah yang jaringan antar komunikasi antar terpimpin ya yang ini dulu yang terpimpin tapi dia dengan pusat khusus ya mana gambarnya itu ya nah itu kan kalau kita mau lihat gambarnya ini yang terpimpin tapi dengan pusat khusus bukan gitu ya iya pak nah coba maksudnya seperti apa itu yang ini ya yang ini ya kalau ini antar antar ini antar komunikasi antar terpimpin ya ini antar terpimpin coba yang tadi yang terpimpin tapi dia nah ini yang ini ya mana yang yang warna putih itu tadi nah yang ini coba klik yang ini nah ini kan terpimpin yang ini ya nah terpimpin ini terpimpin ya tapi dengan pusat khusus nah bagaimana tuh kalau tadi kan dia semuanya lari kesini ya semuanya lari kesini tapi dia lari kesini dulu nih nah gimana tuh maksudnya kalau ini diibaratkan win 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 ya win sunakalijaga win redan patah win medan win makasar disini kemenak ya sini kata bapak tadi ada bank dunia misalnya ya IDB ya nah kalau ini dia prodi 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 ya ini fakultas ini rektorat gitu aja kan nah sekarang mau contohkan yang mana coba kus puji contohkan apa kayak gini aja yang ini rektorat ini fakultas ini prodi coba coba ada kegiatan apa misalnya yang bisa dicontohkan bahwa ini sistem jaringannya atau misalnya ini ini rektorat ini IDB tadi ya ini Coca-Cola misalnya kan Coca-Cola foundationnya nah itu kenapa dia tidak langsung kesini gitu kan gimana coba coba misalnya ya coba ceritakan atau tidak fakultas apa perpustakaan misalnya atau misalnya ini perpustakaan ini ini Indomie ya ini perpustakaan kelurahan desa ya desa 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 ini camat nah itu bagaimana mengadakan kegiatan nah coba misalnya ada kegiatan apa gitu ya coba coba ceritakan yang tadi aja yang tadi aja yang itu yang terpimpin tapi dia punya pusat khusus misalnya coba ini ini coca-cola atau ini apa yang tadi ya terus ini ada perpustakaan desa ini ada perpustakaan kecamatan nah coba ceritakan seperti apa misalnya ada kegiatan baca 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 keliling ya atau misalnya ya itu aja misalnya kita akan mengadakan kegiatan taman baca keliling ya tapi ini dananya dari pihak luar ya pihak luar berarti kan nah coba coba ceritakan yang yang kotak itu yang membiayai itu membiayai kegiatan yang mana yang yang kotak yang kotak itu ya kemudian kemudian disini yang 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 bulat diatas itu mungkin ininya misalnya seluruh yang menerima yang jelas yang menerima artik kegiatannya ya ya yang disini pengurusnya mungkin pak tapi pengurus dari kecamatan ya iya ya berarti nanti dia dari ini dananya lari ke kecamatan dulu nah dari kecamatan itu dia sebarkan ke ke daerah dan desa-desa ini ya ke perusahaan desa itu nah pelaporannya ke sini ya kalau tadi kan bedanya pelaporannya langsung ke sini ya tanpa melalui dari kecamatan misalnya nah gitu aja sebenarnya dia sama hanya mekanisme pelaporannya saja misalnya tanggung jawabnya ya tanggung jawabnya dia kecamatan dulu pasti karena dia mungkin ke sini ya nanti dia sebarkan kalau tadi kan langsung saja dari sini misalnya ya bisa langsung ke bagian kecamatan itu oke itu baik ya sudah ya terakhir dari yang satu lagi komunikasi antar antar terpimpin ya antar terpimpin kemudian bagaimana menggambarannya ya coba ini dari Rista 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 Juni ada iya pak ya coba Rista mana kameranya oke tadi sudah belum belum kan belum dimana dimana Rista apa pak lagi dimana lagi di kampus B pak oh sama seperti Nandia tadi Nandia iya ada tugas juga tugas enggak kunjung aja ada tugas pak tugas juga ya oke coba gambarkan sharekan aja saya gambarkan tadi yang antar komunikasi antar terpimpin ya apa jaringan antar terpimpin komunikasi antar terpimpin yang terakhir ya jadi komunikasi antar jaringan terpimpin ya komunikasi antar jaringan terpimpin itu yang terakhir ya yang kalau digambarkan berarti kan ada dua dua jaringan yang terpimpin kemudian di tengahnya ada 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 sponsor ya ada sponsor yang membiayai misalnya untuk terlaksananya kegiatan itu jadi win win kemudian di tengah ada idb ya misalnya win nanti dinebarkan lagi ke fakultas fakultas atau camat 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 terus ke desa desa coba lihat dulu gambarnya seperti apa screen share dulu ya lupa bisa cari di google ya coba screen share dulu tadi gambar jaringan bentuk jaringan dulu aja kan ada yang tadi juga sudah dapat tuh sama dapat rupus kuji tadi ini pak ya jaringan antar bentuk jaringan bentuk jaringan antar ya antar antar terpimpin gitu ya antar terpimpin antar terpimpin terpimpin ya nah yang itu yang berarti geser lagi ke bawah geser lagi antar terpimpin komunikasi antar terpimpin belum ada itu ini bukan ya ini jaringan khusus ini terpimpin ini juga terpimpin ini ini kan ada di tengah ini kan laporan antar terpimpin terpimpin komunikasi antar terpimpin juga bentuk jaringan komunikasinya ada komunikasinya tadi bentuk jaringan komunikasi komunikasi antar mimpin antar terpimpin terpimpin enter enter ke bawah hampir hampir seperti yang ini hampir seperti yang ini seperti yang ini tapi dia antar terpimpin antar terpimpin dengan khusus nanti coba masih ada ini ini sudah antar terpimpin warna hitam tapi ada yang yang ini pak mana yang warna hitam ini antar apa dasar jaringan kerja antar terpimpin sudah ini ya tapi disini ada ada terpimpin dengan dengan pusat khusus coba kalau ini kan antar antar pimpin ya antar terpimpin ini ini jaringan ini terpimpin ini terpimpin berarti kan komunikasi tapi dia harus ada kayak gini ya ada kotak di tengah ini coba cari bentuk jaringan komunikasi antar terpimpin bentuk jaringan komunikasi antar terpimpin khusus dengan terpimpin khusus coba antar mimpin khusus terpusat khusus nah itu tuh ini nih coba klik luaskan lagi yang ini ya coba ini yang ini di klik bisa gak yang ini klik yang ini gak bisa nih kerjasama dan jaringan bisa masih pak saya baca ini kalau di klik bisa gak yang ini di klik sudah jadi 6 belakangnya ya oke oke gitu aja deh yang penting ini kita sudah bisa kelihatan ya bahwa ini ini kan ada pusat khusus ya antar jaringan yang ini juga komunikasinya ke sini tapi ini ada pusat khusus nah itu coba kalau digambarkan seperti apa itu bisa gak menggambarkan mencontohkan apa misalnya kalau ini ada perpustakaan kecamatan ini kecamatan ya ini ke desa-desanya ya perpustakaan desanya kemudian juga pelaporannya langsung ini ini misalnya tim sponsornya ya bisa juga ya tim sponsornya ya itu ya kalau kita mau menggambarkan ada coba bisa gak mencontohkan seperti apa ini kalau ini kecamatan ini kecamatan ini desa ini desa ini misalnya dari Coca-Cola Pendesen nah gimana tuh misalnya ada kegiatan apa kegiatan literasi perpustakaan kemudian bagaimana itu halo Rista iya pak nah coba ceritakan maksud dari jaringan yang model bentuk seperti ini seperti apa kalau di masyarakat kalau di masyarakat ini ini kita sudah gambarkan ini dari dari pihak sponsor ini dari perpustakaan koordinasinya ya koordinasinya dari yang terpimpin yang terpimpin tapi ini ada terpimpin khusus ya jadi dia lebih apa ya jadi kalau tapi ini bisa langsung ini ya langsung ke sini nih ini berarti yang mana ini terpimpin dengan dengan pusat khusus ya jadi dia bisa melaporkan ke sini dulu ini warna merah mungkin ini ya yang hijaunya ada jalur jalur ininya ini sebenarnya kalau di klik bisa luas ini ya bisa kelihatan tapi ini udah bisa ya nggak baca pak ngeleng ya tapi intinya itu ya oke oke itu sudah ini kalau kita gambarkan berarti ini ada yang mensponsori kegiatan kita kemudian pelaporannya ke ini jaringan yang terpimpin dengan koordinasi kalau kelurahan berarti ke kecamatan gitu kan nanti ini ini kepertinya dari ini bisa langsung ya bisa langsung tapi sebenarnya ini terpimpin nah seperti ini kan ini ada bisa langsung di sini tapi dia laporan juga ke ini jadi sistem lebih apa banyak ininya ya apa garis koordinasinya karena dia perusahaan daerah kemudian perusahaan kecamatan di kelurahan-kelurahannya kemudian juga pada yang mendanai nah jadi laporannya bisa apa dari yang terpimpinnya juga melaporkan ke ke bagian yang kecamatan ya tapi juga yang lebih lebih jelasnya lagi lebih jelasnya lagi nanti laporan ke bagian pihak pusat yang khusus itu ya baik itu mungkin ya sudah ini siapa Rista itu hanya ya kita melogikakan bahwa memang ada bentuk yang terpimpin kemudian non terpimpin terpimpin tidak terpimpin dengan ada pusat khusus ya kemudian juga yang terpimpin dengan pusat khusus nanti komunikasi antar antar yang pimpin ya terpimpin satu dengan apa lembaga lainnya tapi juga di lembaga itu memiliki banyak jaringannya ya kalau dia win ada fakultas fakultas ada prodi dan yang lain-lain jadi itu bisa di ya kita mengklasifikasikan bahwa ada bentuk jaringan terpimpin tapi komunikasi antar terpimpin ya baik itu ya saya pikir untuk hari ini kita cukup tentang bentuk-bentuk jaringan informasi ya dengan melihat secara melogikakan kita di dalam masyarakat bentuk sebenarnya bentuk jaringan apa saja yang kita maknai bahwa oh ternyata itu jaringan yang terpimpin ternyata jaringan yang tidak terpimpin gitu ya ini ya mudah-mudahan ini sebagai apa nambah ya nambah pengetahuan sedikit dan nanti bisa dikembangkan ya kita dikembangkan dan dicontohkan dan kita dari sekarang sudah bisa memakna itu oh ternyata ini kalau universitas ada universitas ada dari pusat dari IDB ya dari luar negeri oh ini berarti jaringan yang antar terpimpin tapi punya pusat khusus misalnya baik itu saja ya mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah berlebihan alamin ya baik untuk hari ini kita cukup sampai sekian ya kurang lebihnya minta maaf kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya itu saja Bapak